Oke, jadi ini adalah microphone Soundtech ST800. Karena saya bukan reviewer handal, jadi saya akan nge-review sesuai experience saya aja. Jadi microphone ini saya beli di Shopee dengan harga Rp 400.000an, lebih tepatnya Rp 403.000an. Mumpung ada diskon ya kan, jadi saya beli aja. Lalu ditambah ongkir, jadinya Rp 533.000an. Jadi apakah mic ini worth it dengan harganya? Oke, sebelum kita tes, kita lihat dulu di belakang boxnya. Di sini katanya mic ini low noise, plug and play, cardioid. Yang artinya mic ini hanya menangkap suara dari depan aja. 16mm diapgram, saya nggak tau ini apa. Soundchipset dan ini support Windows dan Mac. Kalian juga bisa pakai mic ini untuk HP kalian asalkan ada USB OTG. Oke, jadi kita unboxing dulu dan apa aja isi di dalam box ini. Dan yang pertama kita mendapatkan sebuah kertas. Di sini ada spesifikasi mic-nya, kalian bisa baca sendiri. Yang kedua kita mendapatkan windshield atau busa angin. Yang ketiga pop filter. Lalu USB microphone-nya, ini kalian colok ke mic dan USB ke PC atau USB OTG kalian. Dan kita mendapatkan shockproof ini untuk meletakkan mic-nya. Dan ini arm stand lalu penjepit meja. Dan ini adalah microphone-nya. Bentuknya seperti ini. Dan ini terbuat dari besi. Dan ya, langsung saja kita tes kualitas audionya. Dan ini adalah kualitas audio dari microphone Soundtech ST800. Untuk settingan audio Windows-nya, saya kasih ke level 98. Dan untuk noise-nya sendiri, kalian bisa dengar. Di sini saya menggunakan kipas angin dan suaranya cukup bising. Lalu kita akan tes noise dari keyboard mekanikal, Outemu Blue Switch, dan mouse-nya. Dan ya, seperti itu suaranya tanpa di-edit. Kita akan tes suara yang sudah di-edit. Dan ini adalah kualitas dari microphone Soundtech ST800 yang sudah di-edit. Dan di sini saya menggunakan Adobe Audition. Untuk editan atau filter-nya, kalian bisa lihat link yang ada di atas. Dan ya, seperti inilah suaranya. Dan by the way, yang kalian dengar dari tadi, di awal video, itu adalah suara dari ST800 juga, namun sudah di-edit. Apakah bagus atau tidak? Kalian bisa simpulin sendiri. Dan ya, seperti itu suara yang sudah di-edit. Oke, sekian untuk review singkat ini. Jadi, kalau misalnya ada kesalahan, mohon dikoreksi. Dan kesimpulan saya, apakah mic ini worth it? Tentu worth it. Dengan harganya dan kualitasnya. Apalagi ini sudah USB, jadi main plug and play. Dan langsung bisa digunakan. Tanpa phantom power dan tanpa mixer. Oke, jadi sekian untuk video ini. Terima kasih sudah menonton. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton.